Kenapa? Satpam yang ribut dengan seorang pengendara karena melarang pemasangan bendera Palestina akhirnya minta maaf. Sebelumnya aksi Satpam ribut dengan pengendara itu viral di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di kompleks apartemen Spring Lake, kawasan Sumarekon, Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu, 8 November 2023. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Low Slow Indonesia, terlihat seorang Satpam memarahi pengendara yang memasang bendera Palestina di kendaraannya. Berdasarkan caption yang ditulis, security tersebut mencabut bendera Palestina karena ada penghuni apartemen yang tak suka. Merasa diram, pengendara sepeda motor tersebut akhirnya pulang ke rumahnya dan kembali memasang bendera Palestina. Security mencopot bendera Palestina yang dipasang di motor si pengendara tanpa adanya izin dan konfirmasi ke pemilik motor. Alasan Satpam copot bendera Palestina karena ada penghuni yang tidak suka dengan pemasangan bendera Palestina tersebut. Kenapa emang kalau saya pasang, urusannya apa saya merugikan gak, kata pengendara sambil merekam video. Oknum Satpam berseragam hitam itu terlihat makin jengkel setelah mengetahui pengendara merekam peristiwa tersebut. Dia bahkan sempat berusaha merampas ponsel milik pengendara, cekcok pun kian memanas seperti yang terjadi pada video viral. Usai video tersebut viral di media sosial, sejumlah masa dari berbagai kelompok masyarakat mendatangi kawasan Sumarekon Bekasi pada Kamis, 9 November 2023. Pantauan Tribunjakarta.com, masa berkumpul di sebuah kafe di Jalan Boulevard Selatan, Sumarekon Bekasi. Di dalam kafe, berlangsung mediasi antara pihak manajemen kawasan, Oknum Satpam dan pengendara yang memasang bendera Palestina di motor miliknya. Selama proses mediasi, ratusan masa dikawal personel kepolisian, Satpol PP, serta petugas keamanan kawasan. Tribunjakarta.com juga berhasil menemui tentara Juantoro, 28, pengendara yang memasang bendera Palestina di motor miliknya. Tentara mengatakan, hasil mediasi Oknum Satpam yang memaksa dia melepas bendera Palestina di kendaraannya telah meminta maaf. Tadi sudah mediasi, dia mengaku spontan karena ada penghuni yang enggak suka saya pasang bendera Palestina, jelas dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.